Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Saya sehat dengan materi Pembelajaran di sejarah minat Kelas 12 IPS Dalam kesempatan ini Kita melihatkan materi dari Pembahasan sebelumnya Yaitu mengenai respon internasional Terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Dalam kesempatan ini Kita akan membahas tentang bagaimana Respon PPP terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Kompetensi dasar Diharapkan nanti setelah Anda Mempelajari materi ini Anda diharapkan bisa menganalisis Secara kritis respon internasional Terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Ada pun tujuan pembelajaran Yaitu mengidentifikasi secara kritis Mengenai respon dan peran penting PPP terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Materi pokok Kita adalah Respon atau peran PPP Terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Kita ingat kembali materi di kelas 11 Tentang berdirinya PPP Pada tanggal 24 Oktober 1945 Adapkan tujuan pokoknya ada 3 Silahkan diingat kembali Kita lanjut dengan Berikutnya Ada prinsip Dan asas PPP Bisa Anda ingat kembali Kita lihat ke materi yang berikutnya Bahwa dari proklamasi kemerdekaan Indonesia PPP memberikan Semacam respon Dimana PPP akan mencoba membantu Menyelesaikan Perselisian atau konflik Antara Indonesia dan Belanda Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia Nah yang jadi pertanyaan Mengapa PPP turun tangan Untuk membantu Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda Mari kita bahas Pada slide berikutnya Ini Anda ingat Material di SMP Ada pembentukan KTM Bahwa setelah agresi Belanda yang pertama 21 Juli 1947 Dimana tujuan pokok adalah Menguasai darah yang memiliki nilai strategis Seperti kita bahas di materi yang sebelumnya Kemudian respon Indonesia sudah jelas Dimana Secara resmi Pemerintah RI mengadukan agresi militer Yang dilakukan oleh Belanda Ke PPP Dalam hal ini Indonesia belum menjadi anggota PPP Karena Hal ini didasari oleh agresi militer tersebut Dinalai melanggar Perjanjian internasional Yaitu persetujuan lingga jati Nah yang jadi pertanyaan Bagaimana respon dunia internasional saat itu Banyak negara yang mengecam Tindakan agresi Belanda tersebut Bahkan Inggris yang Saat itu mengawali Belanda Masuk ke Indonesia Juga tidak menyetujui Penyelesaian secara militer Nah Atas permintaan India dan Australia Pada 31 Juli 1947 Maka masalah agresi militer Belanda Dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PPP PPP langsung memberikan respon Dengan mengeluarkan resolusi Tanggal 1 Agustus Intinya adalah Konflik bersenjata Harus dihentikan Dalam hal ini Ada satu konteks Yang cukup menarik Bahwa PPP Secara tidak langsung adalah Mengakui eksistensi RI Dengan menyebut nama Indonesia Bukan Netherlands India Bukan Netherlands India Ataupun India Belanda Maka muncul beberapa resolusi Di tahun 1947 Ada 27 30 36 36 67 Maka Dewan Keamanan Juga menyebutkan Konflik ini Dengan istilah yang cukup Banyak dikenal Oleh Asing Tapi kita malah kadang Tidak begitu memahami Itu di Indonesian question Sehingga dari Tekanan lewat BBB ini Pemerintah Belanda Menyatakan menerima Resolusi Dan mengantikan pertempuran Dewan Keamanan Dalam rangka Menjadi penengah Konflik Indonesia Belanda Maka nanti akan Membentuk yang namanya Komisi Tiga Negara Committee for Good Officers For Indonesia Nanti yang lebih dikenal Dengan KTN Dimana beranggutakan Tiga negara Australia Dipilih oleh Indonesia Sementara Belgia Dipilih oleh Belanda Sedangkan Amerika Serikat Sebagai pihak yang netral Nanti dipilih oleh Australia dan Belgia Hasil kerja Dimana dari KTN Nanti setelah Terbentuk Melakukan negosiasi Setelah Dalam waktu cukup lama Maka Bisa membawa kembali Indonesia dan Belanda Menuju ke Perundingan Sehingga melahirkan Yang namanya Perjanjian Renville Akresi Belanda Yang kedua Jelas tujuannya Dalam menguasai Jogja Dimana para Pemimpin RI Ditangkap dan Diasingkan ke Bangka dan Parapan Di sebelah itu Ada gambar Pendaratan pertama Belanda Di Jogja Setelah masuk Ke Maguwo Yang sekarang Lanut Adi Sucipto Terhadap Agresi Belanda Yang kedua ini BBB memberikan Respon Dimana dalam Sedang di Paris 22 Desember 1988 akan dibahas Di dalam Agresi Mengenai Agresi Belanda Yang kedua Dalam Sedang BBB tersebut A.A. Marames Dan kawan-kawan Jadi Utusan Indonesia Memaparkan Situasi yang Sebenarnya Terjadi di Indonesia Dalam hal ini BBB Baru memahami Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Belanda Itu tidak terbukti Selanjutnya Ada konferensi Inter-Asia Dimana Forum ini Membahas Tentang Agresi Belanda Yang kedua Di Indonesia Yang dihadiri Perwakilan Dari Negara Sejumlah Negara Di Asia Afrika Dan Oceania Hasilnya Cukup signifikan Dimana Forum Menyepakati BBB Agar segera Turun tangan Untuk mengatasi Persoalan tersebut Bahkan Ada beberapa Negara Yang Menetapkan Untuk Menutup Wilayah udara Dan Lapangan terbangnya Batu pesawat-pesawat Belanda Sehingga Dari Desakan tersebut Memunculkan Resolusi Dewan Keamanan BBB Tanggal 28 Januari 1949 Isinya Jelas Yaitu Belanda Wajib menghentikan Semua aksi Militernya Di Indonesia Sebaliknya Indonesia Terus berhenti Melakukan perlawanan Kemudian Dewan Keamanan BBB Memerentahkan Kepada Belanda Untuk Membebaskan Semua Tawanan Perang Termasuk Para Petinggi RI Dan Membebaskan Mereka Dalam Untuk Kembali Menjalankan Tugasnya Kemudian Yang ketiga Yaitu Bentuknya United Nations Commission for Indonesia Atau Yunsi Sebagai Bentuk Pengganti Dari KTN Yang mana Punya Keamanan Yang lebih Luas Untuk Mengunculkan Perdamaian Antara Indonesia Dengan Belanda Tugas Yunsi Yaitu Ada Empat Yang pertama Bantu Memelancarkan Perundingan Sekaligus Mengurus Pengembalian Kekuasaan Pemerintah RI Yang kedua Mengamati Pemulihan Keadaan Yang ketiga Mengawasi Pemilihan Dan Penyusunan UUD Dan Yang keempat Memiliki Hak Mengajukan Usul Untuk Tercapainya Penyelesaian Konflik Sebagai Tindak lanjut Dari hasil Perundingan Rum Royen Di tanggal 7 Mei 1999 Dan Konferensi Inter Indonesia Maka Diadakan Putaran KMP Konferensi Meja Bundar Di Den Haag Mulai tanggal 23 Agustus 1949 Perundingan Yang berlangsung Hingga Desember 1949 Ini Ditandai Dengan Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Belanda Tanggal 27 Desember Kesimpulan Dari apa Yang kita bahas Di atas Maka dapat Disimulkan Menjadi Tiga Bagian Yang pertama PBB Sejak awal Turun tangan Mengatasi Konflik Indonesia Belanda Sementara Yang kedua Untuk Pelaksananya PBB Membentuk KDN Yang nanti Melahirkan Perundingan Redfield Ketiga Setelah Terjadi Agresi Belanda Yang kedua Maka Kemenangan Badan PBB Dalam Malini KTN Diperluas Dan terbentuk Yang namanya Yunsi Sehingga Memfasilitasi Proses Diplomasi Menuju Pengakuan Kedaulatan Kedaulatan Indonesia Tanggal 27 Desember 1949 Nah Untuk Memperdalam Materi Tersebut Silahkan Anda Membaca Beberapa Sumber Berikut Ada Buku Dari Marwati Junet Pas Penukuru Dan Nukurun Noto Susanto Jalan Nasional Indonesia Jadid 6 Kemudian MC Riklev Yang kedua Jalan Indonesia Modern Yang ketiga Bisa Diakses Dari Wikipedia www.indonesia.org Kemudian Yang keempat Ada Teritor.id Slash Dan Yang kelima Bisa Anda Akses Di blog Saya Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali ini Terima kasih Untuk Membahas Atau Mencoba Untuk Mempelajari Materi Pembelajaran Yang lain Silahkan Anda Mengunjungi Pada SMAN 1B Lali Official Channel Atau Anda Silahkan Bisa Mengklik Pada Link Tersebut Selamat Berjumpa Kembali Pada Pertemuan Yang berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh